Industri mode atau fashion merupakan salah satu tren yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Munculnya brand-brand lokal yang sukses membuat profesi perancam busana mulai diperhitungkan oleh masyarakat. Tak heran sekolah mode saat ini menjadi salah satu industri yang banyak diminati oleh masyarakat. Di Indonesia sudah banyak sekolah mode yang menjambur di kota-kota besar. Sekolah-sekolah ini menawarkan beragam kurikulum yang tak hanya mengembangkan kemampuan dalam membuat desain, tetapi juga mengajarkan cara memanfaatkan teknologi digital untuk membidik peluang besar yang didapatkan dari dunia mode. Salah satu institusi pendidikan mode ternama di Indonesia adalah Instituto di Moda Burgo Indonesia yang berdiri sejak 2011. Di sekolah ini, para calon perancam busana dididik untuk memiliki kemampuan dan keterampilan khas perancam busana negara Italia yang menjadi pusat mode dunia. Pendiri Burgo Indonesia, Jenny Johana Tansil menegaskan, dunia mode Indonesia saat ini terus berkembang dengan pesat, sehingga para perancam busana harus memiliki kemampuan yang kuat untuk berkompetisi di dunia mode. Untuk itu, Burgo Indonesia membekali para calon perancam busana dengan penguatan kemampuan meliputi kemampuan dasar menjahit dan membuat pola, kemampuan mengimplementasikan konsep desain, kemampuan kewirausahaan, hingga kelas para ahli bidang mode yang sudah melanglang buana di industri mode dunia. Nah, jadi tahun pertama itu kita fokus sama skill, kemudian tahun keduanya kita masuk ke dalam tahun yang namanya itu seperti exploration dan formulation. Di sini mereka baru digodok konsepnya. Nah, yang tahun ketiga itu kita fokuskan kepada entrepreneurship, bisnis, dan masterclass. Tak hanya Burgo Indonesia, salah satu pionir sekolah mode kelas internasional di Indonesia adalah Lasal College, Jakarta yang berdiri sejak 1997. Institusi pendidikan ini juga menjadi salah satu sekolah yang berperan dalam perkembangan pendidikan mode khususnya di Indonesia. Di Lasal College, para calon perancam busana dididik dengan kurikulum basis pendidikan mode di Kanada. Program Direktur Fashion Design di San Lasal College, Jakarta, Cinta Jiwon Tampu meregaskan, para calon perancam busana akan diberikan penguatan sikap profesional dan kemampuan melalui berbagai praktik agar para calon perancam busana siap bertahan di industri fashion yang berat dan penuh persaingan. Jadi skill kita berikan sebanyak mungkin dan akan selalu disesuaikan. Kita coba sesuaikan dengan perubahan zaman ya. Karena skill yang memang ada 20 tahun lalu mungkin tentunya berbeda dengan yang sekarang ya. Bicara soal industri mode pastinya memiliki kaitan yang erat dengan industri bisnis. Bahkan berdasarkan data Focus Economy Outlook 2020, industri mode atau fashion masuk tiga besar subsektor ekonomi kreatif yang menyumbang produk domestik bruto Indonesia sebesar 17 persen. Untuk itu di sekolah mode tak hanya mendidik soal membuat sebuah karya, tapi juga bagaimana membangun sebuah bisnis mode. Program Direktur Fashion Business Lasal College, Jakarta, Cempak Kapan Setia menegaskan, perkembangan dunia mode saat ini tak hanya soal membuat sebuah karya, tapi berhubungan erat dengan pemanfaatan digital untuk mengembangkan bisnis. Pasalnya, kini ekosistem mode dan produk semakin luas dan beragam. Karena dunia modenya itu sendiri sudah sangat berkembang, jadi membuat sekolah mode ini juga sangat menjanjikan untuk masa depannya gitu, karena peminatnya tentu saja sudah makin banyak. Cempak Kapan Setia juga menambahkan, tantangan persaingan bisnis mode juga semakin hari semakin ketat, sehingga para calon perancang busana kini tak hanya dituntut untuk terus kreatif, tetapi harus mampu mengembangkan dan meningkatkan bisnisnya secara berkelanjutan. Siti Badriah, Edwin Arman, Jakarta